Intro Halo Youtubers, kita berjumpa kembali dalam channel Team Flash dan kali ini saya akan lakukan review singkat mengenai part tersebut yaitu hanging long tail setup jig dengan sudut 90 derajat dari Plasma Genetic nah saya mendapatkan item ini beberapa waktu lalu nah disini ada engraving logo channel saya dan logo saya terima kasih untuk Plasma Genetic atas support partnya perlu diketahui saya tidak menerima imbalan apapun untuk melakukan review ini jadi saya akan tetap lakukan review ini secara objektif mengenai bagaimana produk ini bisa berguna untuk kita pakai pada Mini 4WD oke kita langsung buka nah berikut ini itemnya jadi jika kita lihat disini ketebalan dari part tersebut kira-kira sekitar 4mm dan pada salah satu bagian sisinya ini memiliki ketebalan 2mm jadi tebal keseluruhan adalah 4mm nah pada bagian tengah ini bisa digeser-geser seperti ini oke disini kita bisa lihat ada slot untuk ngepasin mur atau lock nut pada bagian ini ini fungsinya sebenarnya adalah untuk panduan agar kita dapat lebih mudah melakukan setting long tail dan juga hanging pada FRP yang sedang kita rakit jadi jika dilihat disini saya sudah memiliki hanging lama yang sudah tidak terpakai seperti ini misalnya nah fungsi dari item ini adalah untuk panduan agar kita memasangkan hanging tersebut secara lurus seperti ini misalnya atau seperti ini jadi disini ada jarak antara lapisan atas dan bawah yang harus kita lakukan adalah kita pasangkan saja bagian ini disini sehingga bisa tahu apakah siku dari pemasangan ini sudah cukup rata atau belum sehingga menghindarkan kita dari pemasangan yang miring misalkan FRP dari bagian atas ini miring ke kiri atau ke kanan sehingga pemasangan secara keseluruhan tidak presisi nah fungsi dari bagian yang bisa di slide ini adalah sama yaitu untuk memudahkan pengukuran secara keseluruhan seperti ini misalnya ini saya posisikan disini jadi bagian cekung ini merupakan bagian dimana mur yang kita pasangkan pada hanging ini menempel nah bisa dilihat disini sudah jelas saya bikin hanging ini tanpa bantuan alat ini sudah lama sekali dan ini bekas bisa dilihat bahwa disini terjadi pemasangan yang tidak presisi jadi bisa dilihat baut ini dan ini memiliki posisi yang berbeda jika dilihat pada jarak cekungannya cukup berbeda ini juga bisa kita geser untuk memastikan dua FRP ini lurus atau sejajar atau sama rata nah jika kita balik lalu lubang heksagonalnya ini kita pasangkan kita pasangkan pada jatuhnya posisi baut yang terpasang pada hanging kita bisa gunakan ini sebagai acuan untuk mengecek apakah pemasangannya sudah lurus atau belum jadi bagian yang menonjol ini kita masukkan pada celah celah hanging seperti ini seperti ini bisa kita balik juga oke saya tidak akan coba saat ini saya akan lakukan demo pemasangan pada saat melanjutkan membangun mobil MS saya yang saya gunakan untuk STO budget jadi ini akan saya gunakan untuk membuat hanging damper dan satu fungsi lagi long tail setup ini bisa seperti nama partnya bisa digunakan untuk melakukan setup long tail jadi jika kita ambil contohnya jadi sebagai contoh saja ini bisa kita gunakan untuk melakukan setup long tail sama seperti proses membangun hanging ini kita gunakan untuk memastikan posisi lengan dari long tail tersebut lurus sebelum kita memasangkan brake plate nya pada bagian akhir kita bisa posisikan bagaimanapun kita mau selama tujuannya memudahkan jadi seperti ini misalkan kurang panjang untuk wheel setup atau setup ikan paus ini bisa kita gunakan juga untuk memastikan posisi remnya tidak miring ke kiri atau ke kanan lalu berikutnya slider nya kita bisa gunakan untuk meluruskan FRP yang kita gunakan untuk memasang brake plate pada bagian belakang seperti itu kira-kira ilustrasi nya nah berikutnya biar lebih mudah mungkin cek video berikutnya untuk bagaimana proses membangun universal stay pada mobil mini part wd sehingga roller stay tersebut dapat kita gunakan pada chassis yang berbeda-beda oke kira-kira itu saja review dari part tersebut jangan lupa subscribe dan saya akan review lagi part lainnya dari plasma genetic pastikan saksikan video saya lainnya dan terimakasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati